Welcome to Young On Top, kamu menyaksikan saya, Sabra, di Live at York. Hai, nama saya Dada Sabra Satila, biasa dipanggil Sabra. Saya adalah brand manager Young On Top. Jadi brand manager itu adalah sebuah role di dalam company yang mana bertanggung jawab untuk menjaga image dari company tersebut. Nah, saya Sabra sebagai brand manager Young On Top, saya punya tugas utama untuk membuat brand awareness strategi dan juga mengimplementasikannya dengan tujuan untuk ngejagain image-nya Young On Top ini sebagai brand yang berdedikasi untuk generasi anak muda Indonesia. Sekaligus memperkenalkan brand Young On Top ini ke generasi muda selanjutnya. Nah, caranya gimana? Tentunya kita punya banyak cara yang kreatif untuk nge-reach audience atau customer kita, yaitu yang mayoritas Gen Z dan juga sebagian kecil millennial. Young On Top ini adalah brandnya anak muda Indonesia banget. Jadi, kita punya visi untuk meng-create stronger generation of Indonesia. Yang artinya, kita ingin agar generasi muda ini lebih kuat, lebih cerdas, lebih enerjik, mereka lebih ambisius dan lebih sukses dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Nah, lewat visi ini kita wujudkan melalui brand Young On Top, di mana kamu-kamu semua itu bisa mendapatkan segala macam inspirasi, informasi, knowledge, network, dan segala hal yang kamu butuhkan untuk membantu kamu agar sukses di usia muda, untuk membantu kamu agar sukses di karir, networking, business, dan segala hal lainnya, termasuk kalau kamu ingin mendevelop diri menjadi lebih baik lagi, semuanya bisa kamu dapatkan di Young On Top ini, baik dengan bergabung di komunitasnya, baik dengan mengkonsumsi konten-konten positif dan inspiratif kita yang ada di website, ada di Twitter, Facebook, ada di TikTok, dan juga Instagram tentunya. Sejak saya gabung di Young On Top dari bulan Februari tahun 2021 kemarin, saya merasakan ada beberapa perubahan yang impact-nya itu lumayan progresif dan juga positif dalam kehidupan saya, karena saya memang, apa ya, tipe orang yang pengennya dalam segala aspek kehidupan, baik besar atau kecil, itu harus ada progresnya gitu, dan kalaupun nggak ada progres, kita harus mendapatkan lesson yang positif yang kita bisa pakai dan terapkan agar growing as a person. Nggak cuma company-nya saja yang berkembang, tapi kita-kita juga yang, apa, bekerja di dalamnya, berkarai di dalamnya, juga ikut berkembang. Jadi saya merasa, apa ya, perubahannya itu lumayan besar dan yang pastinya positif gitu. Buat kalian yang ingin berkecimpung dan berkarir di dunia brand management, baik itu sebagai brand manager, brand eksekutif, terus sebagai kreatif marketing, menurut saya yang pertama itu adalah kalian harus dipunya jiwa kreatifitas yang tinggi gitu. Jadi dari kreatifitas ini bukan sebuah skill yang, apa ya, bukan talent yang kalian lahir langsung punya kreatifitas, tapi kreatifitas itu bisa dipupuk. Yang penting adalah dilakukan secara konsisten, punya kemauan belajar yang tinggi, punya curiosity yang tinggi gitu, dan yang kedua adalah kalian pasti up to date, karena yang namanya branding, kita selalu mengikuti perkembangan zaman, kita selalu mengikuti selera pasar gitu, kita harus tahu siapa customer dan audiens kita, jadi kita juga harus up to date dengan segala informasi, dan ini sebenarnya merupakan hal yang gak susah untuk dipelajari, karena yang namanya zaman sekarang itu informasi ada di mana-mana, yang penting kita punya kemauan tinggi untuk belajar gitu. Terus yang ketiga pastinya harus pede, yang keempat adalah berani buat mencoba tantangan yang baru. Ini berdasarkan observasi dan juga pengalaman saya sendiri ya, jadi kalau harapan saya atau pesan-pesan dari saya untuk generasi muda Indonesia itu, yang pertama adalah kita, generasi muda itu harus jauh lebih ambisius dibandingkan generasi sebelumnya. Nah, kenapa saya bilang disini ambisius? Karena biasanya nih ketika saya ngobrol sama orang-orang gitu ya, biasanya orang bilang punya ambisi boleh, tapi jangan ambisius, padahal kata ambisius ini sendiri tidak berkonotasi negatif. Yang disebut ambisius itu adalah kita tuh punya goal, yang jelas kita punya purpose, yang jelas kita punya dream, kita punya cinta kita yang ingin diwujudkan dari sejak kita muda gitu, dan selagi kalian masih berumur 20-an ya, atau di awal 20, ini adalah waktu yang tepat untuk pasang target setinggi mungkin, punya ambisi setinggi mungkin, dan nyobain. Menurut saya umur 20 tuh ketika kita masih single, kita belum punya tanggungan, kita belum punya tanggung jawab yang akan, yang lebih besar gitu ya, itu adalah waktunya kita apa ya, aktif bergerak, nyobain semuanya, kalau kamu misalkan punya ambisi buat bikin perusahaan sebelum umur 30 tahun, ya just do it gitu, kalau kamu mau traveling ke luar negeri ke 50 negara sebelum umur 30, ya lakuin aja gitu loh, kalau kamu ambisinya mau jadi CEO, atau jadi manager, atau pengen jadi seniman, artis, itu harus kita lakuin saat kita masih muda gitu, karena saya percaya ketika di umur kita yang tua gitu, akan jauh lebih baik kalau kita itu menyesal karena gagal, bukan menyesal karena belum pernah nyobain gitu, kenapa? Karena event tuh pada akhirnya kita gagal di suatu hal yang kita coba gitu ya, itu kita yang pertama curiosity sudah, sudah kita, apa ya, sudah gak penasaran lagi gitu, terus yang kedua, artis, kita jadi tahu gitu loh, sebenarnya potensi, skill, dan bidang yang cocok dengan kita tuh yang mana, dibandingkan dengan ketika kamu gak mengeksplore diri, gak nyobain, gak gagal sebanyak mungkin, ketika kamu udah umurnya lebih tua gitu ya, di umur yang pertengahan bahaya, misalkan 45, 50, nanti kamu nyesel karena gak nyoba, itu menurut saya, apa ya, patetik gitu. sub indo by broth3rmax